Kisah Brian Anderson Berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan lagi. Brian Anderson, seorang lelaki sederhana di Amerika Serikat. Suatu hari, seorang nenek mengendarai kendaraan mobil agak mewah di jalanan yang agak sepi dan jauh dari keramean. Di tengah perjalanan, ban mobilnya bocor. Ia tidak mampu memperbaikinya dan kesulitan untuk mencari tukang tambal ban. Ia kepinggirkan mobilnya dan berdiri di pinggir jalan sambil menggerak-gerakan tangannya. Barangkali ada pengendara lain yang bisa membantunya. Untuk beberapa saat, beberapa kendaraan melewatinya. Tapi tak satupun pengendara mobil yang turun membantunya. Sampai kemudian ada seorang pengendara yang kelihatan lusuh pakaiannya dan mobilnya pun agak jadul berhenti tepat di depannya dan segera turun untuk membantunya. Nenek itu pun agak curiga padanya. Jangan-jangan ini begal. Begitu turun dari mobilnya, pengendara lusuh itu menyuruh nenek untuk masuk mobil dan membuka bagasi. Setelah dibuka bagasi, maka pengendara lusuh itu mengambil alat-alat dan ban serep. Ban yang bocor dia ganti dengan ban serep. Sampai akhirnya ban mobilnya nenek tersebut utuh kembali dan dapat digunakan. Setelah beres dibantu oleh pengendara lusuh itu, sang nenek mengucapkan terima kasih dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dia keluarkan untuk mengganti jasanya. Pengendara lusuh itu menjawab bahwa dia tidak membutuhkan uang. Ia rela membantu nenek dengan tanpa pamrih. Sebelum pamit, dia berkata pada nenek itu. Jika nenek memiliki kemampuan untuk berbuat baik pada orang lain kelak, ingatlah nama saya, yaitu Brian Anderson. Ketika nenek mengingat nama Brian Anderson, maka segeralah nenek berbuat baik pada orang. Setengah jam, nenek mengendarai mobilnya dengan ban serep yang baru. Ia melewati sebuah pom bensin dan berhenti di sana untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, ia istirahat di sebuah warung agak kumuh di dekat area pom bensin sambil membeli beberapa makanan dan minuman. Dikarenakan nenek itu orang kaya dan membawa uang agak banyak dan besar nilainya, maka ia bayar makanan dan minuman itu dengan uang besar yang harus ada kembalian dari pemilik warung. Pemilik warung tersebut seorang perempuan yang sedang hamil besar. Tetapi sayang, tetapi sayang sekali, sang pemilik warung tidak memiliki pengembaliannya. Ketika pemilik warung tidak memiliki uang kembalian, saat itu sang nenek ingat kata-kata Brian Anderson. Ia merasa kasihan pada pemilik warung yang sedang hamil besar. Maka ia relakan uang yang tidak ada kembaliannya itu untuk diberikan kepada pemilik warung. Respon pemberian dari sang nenek, pemilik warung mengucapkan terima kasih sambil memeluk nenek itu dan terisak tangis. Malamnya, sepemilik warung kembali ke rumah yang tak jauh dari warungnya. Di rumah sudah menunggu suaminya sambil bersandar di kursi. Perempuan pemilik warung itu berkata pada suaminya, Pah, sekarang kita tidak usah memikirkan biaya persalinan untuk calon anak kita. Sebab tadi siang, ada seorang nenek yang baik hati memberikan uang kepada saya dalam jumlah yang agak besar. Dengan uang pemberiannya, proses kelahiran anak kita semoga lancar. Suami perempuan tersebut bereaksi dengan datar sambil berucap, Ya, ya, itulah mungkin cara Tuhan menolong kita, Mak. Ternyata sang suami itu bernama Brian Anderson. Terima kasih telah menonton!